Hai niat yang baik semoga hasilnya menjadi baik pula jadi pada kesempatan kali ini ini sebuah mesin PR roda tiga saya akan membuat video tentang tutorial bongkar mesin setelah melihat video ini diharapkan kita tidak perlu takut-takut lagi untuk membongkar sendiri memperbaiki sendiri nanti anda akan bisa mengetahui selok-belok motor roda tiga anda jadi intinya video ini adalah sebagai dorongan semangat kepada anda semua jikalau banyak kekurangan mohon maaf saya hanya berusaha semampu saya baiklah kita mulai sebelum melakukan pembongkaran kita harus mempunyai perlengkapan yang lumayan lengkap dimulai ini masih acak-acakan ya peralatan saya sebelum pembongkaran dan juga diperlukan beberapa wadah seperti ini apa saja karena diperlukan untuk menampung baut-baut dan komponen yang banyak sekali jumlahnya kita kelas-kelaskan satu persatu diorganisir supaya lebih rapi disiapkan juga kardus untuk sebagai tatakan nah ini mesinnya sudah saya turunkan dari sana itu terlihat kopong jadi mudah-mudahan bermanfaat mari kita mulai saja selamat menikmati setelah terbuka cover atasnya ini saluran koli paling teratas akan terlihat komponen sistem buka tutup klepnya satu sama lain ini dari pergerakan mesin berhubungan komponen ini selanjutnya yang harus kita buka tahapannya ini ada tiga baut yang harus dibuka hanya tiga baut saja menggunakan kunci sok 12 untuk lebih praktis persiapan alatnya saya menggunakan gagang racet ini praktis sekali tidak perlu tidak perlu cabut-putar cabut-putar ini praktis sekali celeb akan mempermudah pembongkaran kita simak pembongkarannya miris dibuka bagian ininya ini rocker arm sistem buka tutup klepnya jadi untuk memperlukan menghemat tempat supaya tidak bercecaran ini kesinitas saja terus yang ada di sini Hai sumpitan atau pusrot cabut saja simpan di sini selanjutnya kita akan membuka blok silinder pusat pembakaran di sini antara klep-in dan klep-outnya nah ini bersatu sama ini hanya tinggal membuka empat baut ini dan baut center di sini 12345 selamat menikmati selamat menikmati oke bro kita lanjut lagi ini ada paking kalengnya harus buka ini udah macet untuk banyak yang harus diganti ini boringan atau blok silinder kalau posisi pistonnya masih di dalam kita harus naikkan dulu sebab nanti akan pembongkarannya kita harus naikkan ini kita ini posisinya harus lebih tinggi ini buat 10 bos puluhnya harus dibuka eh kalau saya kena poli kolori ini buka semua ibu ini ada dua baut setelah ini dibuka ininya dinaikkan diputar ke depan baut 10 nah bautnya jati-jati nih harus organisirkan di sini ya jangan sampai nanti pasti pasang buat cari banget taruhnya dimana begitu ya pakai kunci 14 kita putarkan dulu di bagian sininya nah sininya kita naikkan dulu pistonnya sama seperti monster clap supaya nonghole ke atas nah ini posisi paling atas kita buka cepet kalau pakai lem gasket di sini mungkin bisa jadi agak keras nih kalau kebanyakan masih lem gasketnya tinggal tarik aja bro nah sudah terlihat masing-masing punya kerusakan komponennya beda-beda di sini ya kita pelajari nanti kita belajar bongkar dulu setelah dibongkar terlihat semua komponennya baru kita saling harus saling mengetahui baiklah kita lanjutkan lagi jangan lupa nanti dinamo yang dibuka semua yang ini pasti akan menghalangi waktu pas pembelahan ya di tengah kanan kiri kapar kanan kirinya di sini ada piston yang terdiri dari pen piston yang menempel ke stang seher ini harus dibuka cara membukanya bermacam-macam ya saya dekatkan dulu ada model pinnya model pinnya bermacam-macam ada yang model pengait ini kalau untuk model yang pengait ini gampang saja kita hanya perlu tang panjang ini tang lancip oke kita buka dulu nah ini baju bro untuk PR terdahulu kenapa ya saya juga bisa berbeda-beda begini ya oh ya saya dulu pernah melakukan penggantian di bagian ini jadi untuk bukan piston bawaannya ini bisa beda-beda untuk piston bawaannya ini kancingan pen pistonnya ada yang lurus itu congkel saja pakai obeng min ya hati-hati pas mengeluarkannya kadang-kadang menjilepat ya mental susah dicarinya kalau ini mental kalau bisa usahakan hati-hati jadi sisi sampingnya saja yang harus dibuka sebelah kanan atau sebelah kiri setelah dibuka sebelah sini kita tinggal dorong di balik sebelah dari sebelah sana untuk mengeluarkan pen pistonnya ini kita amankan kancingan pistonnya kemudian kita dorong pen pistonnya keluar oke terlepas ya kita amankan ini setelah ini selesai kita tahap selanjutnya setelah ya bedah mesin bedah belah belah mesin dibuka kaper kiri kaper kanan dan bagian tengahnya hati-hati masing-masing semuanya memakai packing gasket jangan sampai sobek ya harus usahakan serapi rapinya oke setelah yang ini kita lanjutkan lagi kita bedah semuanya acara bongkar membongkar acak mengacaknya jangan sampai ingat ya jangan sampai bisa mengacak-ngacak tidak bisa merangkai kembali merakit kembali bisa membongkar harus bisa memasangkannya lagi baiklah kita lanjutkan lagi tentang pemasangan eh pemasangan pembongkaran dulu ya ini di bagian sisi persisi atasnya sudah dibongkar semua satu sisi satu sisi bagian perbagian sebelah sisinya ini blok kupling sebelah kanan blok kupling sebelah kanan yang ada water pumpnya sudah dibuka tinggal kita lepaskan nanti di cara penyimpanannya dirapihkan disini di bariskan kalau bisa serapi mungkin ini juga wadahnya harus disiap-siapkan untuk supaya penyimpanan bautnya ketika kita akan memasangkan tidak terlalu merepotkan ya ini saya sudah sengaja sudah dikendorkan supaya lebih cepat blok kuplingnya kita lepaskan ini harus dilepaskan karena untuk menarik ini keluar di dalam sini ada snap ring atau speak kancingan rumah kuplingnya taruh di wadah supaya tidak berceceran apa aja wadahnya tidak perlu bagus-bagus ya ini buka ini pairnya sudah saya copot tadinya setinggal lepaskan snap ring ini dengan kunci snap pembuka nah buka simpan hati-hati bagian bagian ini pun harus dibuka ini akan menghalangi sebelum dibuka harus di ingat-ingat lagi posisinya penempatan awalnya seperti bagaimana tidak supaya tidak kesulitan pas pemasangannya nanti misalnya ini bentuknya yang sedikit tirus ini di luar sebab dia sebagai posisi kesini jangan sampai terbalik ketika kita tidak diperhatikan ketika membuka memasakannya akan terbalik kita buka kalau keras ini saya menggunakan obeng ketok untuk kunci ini harus punya kunci mahkota ini sengaja sudah saya kendorkan supaya lebih cepat simpan nah disini ada ring hati-hati juga terbalik di sini nanti ada kode outside ini ya outside ini berarti di luar diingat-ingat tinggal kita keluarkan bisa juga dikeluarkan semua ini nanti kita pelajari cara pemasangannya semuanya saja kita keluarkan ini kenapa ini tidak bisa diambil semua ini ketika posisinya tidak pas ini di hash kuplingnya tidak kalau posisi seperti ini dia tidak bisa dicabut keluar sebab posisinya tidak pas kecuali kalau posisinya pas ini bisa ditarik seperti ini tinggal tarik saja berbarengan bisa satu-satu bisa oke seperti itu ya nah tinggal di bagian sebelah sana sebelah kiri yang ada blok magnetnya kita akan buka itu dropgear nya dilepas tinggal tarik saja setelah semuanya ini yang menghalangi tinggal tarik saja kemudian simpan satukan dengan yang di area-area sini oke yang ini tidak perlu dibuka ya tidak perlu dibuka ininya kalau misalnya ada yang tertahan mungkin bisa dibuka tapi saya tidak pernah membuka ini mumpah oli nya kita lanjutkan lagi cara bongkar mesinnya semua sisi yang tersisa tinggal blok magnetnya ini tinggal blok magnet oke bro di blok magnet tinggal buka ada ini ada di sini di dalam sini jangan sampai lupa ada baut panjangnya di dalam yang ada logo ininya jangan sampai kalau tidak tahu nanti dipaksakan didorong diketok dari sebelah sana itu akan pecah crankcase nya pemberitahuan pemberitahuan juga mungkin pembongkaran secara totalnya tidak bisa dilanjutkan karena memori nya sudah tidak kuat memori HP saya sudah tidak kuat mungkin di video selanjutnya kita akan lanjutkan lagi ke bongkar bagian tengah blah masin terima kasih terima kasih selamat menikmati oke sudah dibuka ini yang dinamakan dengan blok magnet yang tadi kita buka pertama blok silinder blok coupling dan blok magnet blok silinder sebagai tempat piston blok coupling sebagai wilayah perkuplingan dan blok magnet sebagai tempat magnet ini dan spool ini untuk di bagian sini tidak perlu tidak banyak yang komponen spare part ya hanya beberapa bagian ini di bagian sini adalah penerus starter dari penerus menghidupkan menghidupkan motor dari dari dinamo starter penerus giginya adalah ini yang ini penerus ke flywheel sini sedangkan di blok coupling penerus 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 starternya dari engkol starter ini dari engkol starter kalau ini ini flywheel yang saya lupa lagi sekunder apa primer ya ini flywheel atau gigi gendeng dari penerus dari engkol starter sedangkan dari blok magnet ini flywheel nya atau roda gila nya gigi gendeng nya ini penerus dari electric starter kita hanya membuka di bagian ini yang di video lalu juga untuk bagian ini sudah di saya secara detail ketika cara mengganti spool boleh dilihat di akhir video cara mengganti spool ini menggunakan tracker magnet tracker magnet tracker magnet ya berhubung ini memori saya juga sudah penuh sebentar lagi akan ini sendiri dia mati sendiri handphone nya kalau ruang memorinya penuh itulah keterbatasan saya keterbatasan channel ini dari editing nya sebelum lagi editing saya harus hapus semua membongkar ini ini nanti sudah ada di video ya di layar akhir ketika mengganti magnet cara-caranya cara bongkar cara pasangnya ada nanti di akhir video jadi untuk menghemat ruang penyimpanan perekaman cukupkan sampai disini saja nanti kita sambung lagi acaranya ke video tentang membongkar belah tengah ini bagian mesin ini bagian utama yang berisi rasio-rasio gigi primer sekundernya tempat krekas bearing krekas nanti karena kalau sekaligus durasinya juga mungkin panjang nanti saya bikin videonya juga nanti mungkin akan sedikit ribet yang pusing sampai disini saja ceritanya tutorialnya terimakasih sudah menyemak semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terimakasih terimakasih terimakasih